Nah ini sempit kita tidak boleh masuk sini dan lihat di atas kita banyak batu-batu besar yang ini bisa runtuh kapan saja ini ini kita lewat lorong sempit hati-hati hati-hati dan kita ketemu di luar batu besar ini di dalamnya ada makam Siti Nurbaya kita akan masuk ke dalam itu di sana ada seperti pacu sampan ya atau Dragon bot nah ini ada adalah pelabuhan Muaro kapal-kapal menuju ke mentawai itu di sana tuh besandarnya mentawai fest kemudian ada kapal-kapal barang yang kecil tapi kalau kapal besar kapal feri atau kapal Roro seperti kapal Ambu-Ambu mungkin ada kapal satu lagi kapal apa ya yang menuju ke mentawai itu itu tidak di sini itu di pelabuhan bungus nah oke tujuan kita akan menuju ke Gunung Padang Gunung Padang berada di atas sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Gumilang jalan-jalan bagaimana kabarnya siapa di Gumilang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah jembatan Siti Nurbaya di ujung sana ada jembatan Siti Nurbaya saya kali ini akan jelajah atau mendaki gunung gunung padang ke atas sana lumayan tinggi ya jadi kita akan melihat di atas itu ada makam Siti Nurbaya seperti apa makamnya kita akan melihat ke atas kita akan tracking naik ke atas nah disini kita tempat bayarnya ada objek wisata gunung padang jadi disini tempat pendaftaran dan tiket masuknya disini nanti kita akan tanya berapa tiket maksudnya dan ini tidak bisa cash ya kita harus menggunakan brisi kemudian kita nggak ketinggalan brisi kita ya oh disini dah nah ini sore hari lumayan cukup rame ya yang berkunjung ke gunung padang nah disini mungkin ada mau parkir bahwa motor juga banyak tempat parkir kemudian mobil disana juga bisa taksi juga sampai sini tuh Bluebeard mau taksi online taksi offline juga sampai disini satu orang Kak berapa satu orang terorahnya 10 ribu 10 ribu nggak bisa cash ya oh bisa sih jadi sebenarnya bisa cash tapi kita pakai brisi disini juga bisa bayar pakai brisi oke makasih Uni jadi satu orang kita bayar 10 ribu satu orang 10 ribu dan kita sudah bisa menikmati di wisata gunung padang jadi kita mendagi sampai ke atas sana nah ini jalannya dikasih pagar seperti ini ini sore hari dan cuaca lumayan cukup cerah keren ya pemandangannya wow amazing ini sungai batang aru ya batang aru ya sungai batang aru ini biasanya ada festival jembatan siti nurba ini biasanya ramai banyak eh pertunjukan di tepian sungai batang aru nah ternyata disini bisa motor sampai disini jadi disini itu ada pemukiman untuk menuju ke gunung padang nah di atas mudah-mudahan ada orang jualan minuman ya oh di atas mudah-mudahan ada orang menggalih ibu kalau orang jualan minuman ya ah iya, awak bawa saya dari sekolah ibu ambu apa pak? pokari? yang dingin ada pak? ambil pokari yang dingin apa pak? jauh pak? apa tuh? oh dah di sekol apa pak pak? cek sebok cek sebok cek sebok cek sebok awak seorang ya bu awak seorang ternyata ada monyet disini ah tuh wuuh banyak monyet disini ya bu wuuh banyak monyet disini ya bu ah ya kalau nggak ditunggu nyambi aja sama monyet kau bu oh banyak yang bangunan putih apa pak? benteng jipang bisa masuk ke dalam? bisa tembusnya di mana pak? ada doang oh sampai situ saya tuh ke luar balik si ikunya pak? ada di ujung yang pakai meriam oh yang di meriam di ujung ah iya berapa pak? 7 nah kita bawa minum nah kita bawa minum karena di atas itu hari minggu ada orang jualan ibu biasanya ada juga orang jualan tapi hari jualan ini gak ada orang jualan iya iya orangnya takut pendirian jualan karena terlalu tinggi ya bu wah ini banyak monyet disini tuh ada apa yang nggak bawa aduh 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 hahaha memang banyak ya tapi ini jina dan itu ambil pakaian emang mencuri monyet ini ya mungkin kalau bawa makanan disini atau jualan makanan gak ditunggu bakalan diambil nih wow amazing pemandangannya guys bukit barisan sungai batang arau pelabuhan muaro disitu nah lanjut kita ke atas makasih pak nih kita lihat dulu di dalam sini oh benteng ini bekas peninggalan zaman dulu coba kita lihat kesini oh tapi memang sedikit ini aja jadi bentengnya itu kecil nanti kita akan lihat benteng yang lebih luas lagi di atas ada meriamnya dan ini memang monyet-monyet ini mencuri jemuran warga yang disini lihat tuh nah sudah sampai ke rumah-rumah tapi bayangkan kita punya rumah di atas ini coba kita ke atas ini ya ada kucing nah ini rumah warga disini ini coba kita lihat disini pemandangannya punya rumah disini tiap hari memandang wow amazing ini bener-bener luar biasa disitu ada kapal wow amazing dan kita bisa duduk disantai disini ini di depan rumah pemandangannya seperti ini dimana lagi kalau tidak dipadang amazing wow yuk kita turun menuju ke atas karena masih tinggi perjalanan kita cukup jauh mungkin ada sekitar setengah jam ke atas ya ini ada monyet lagi guys hai diem aja dia sepertinya dia lagi merenung ini ngapain gua di foto-foto bye ini agak melawan dia dan ini dia tapi ini bener-bener tertutup ya kalau kita punya rumah disini karena banyak monyet nah ini ada yang ada anaknya ini kemudian benteng juga tapi ini di kunci ya sama seperti yang tadi nah ini juga seperti ini dalamnya dan dan disini ada benteng yang ada meriamnya banyak monyet disini di bawah sungai Batang Araw kesana menuju ke atas Gunung Padang dan ini kita masuk ke dalam permisi assalamualaikum wah ini agak lumayan becek ya jadi ini lumayan hmm ya seperti itulah wow waduh ternyata banyak air disini banyak monyet dan ini dia meriamnya yang ini dulu bener-bener dipakai untuk mungkin menjajah Indonesia ini punya Belanda atau Jepang ya nanti kita akan tanya disitu itu kota Padang jadi ini meriam diisi meriam dan dimasukkan sini mungkin dan ditembakkan menuju lurus ke kota Padang disana dan ini bener-bener besar sekali ini peninggalan sejarah dan kenapa ini kurang agak terawat ini basah di bawahnya gak tahu karena mungkin banjir kalau terjadi hujan ya masuk ke dalam ini ini bener-bener panjang sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 sekitar 8 meter lah kurang lebih panjangnya meriam ini dan ini bener-bener panjang itu banyak baunya nih besar-besar baunya ya nih wow kita keluar lagi saya tidak bisa lama-lama disini dan ini ada lorong lagi permisi ini kecil orangnya dan hmm ada aura-aura berbeda gitu di dalam sini ini kita disambut monyet lagi di luar guys permisi monyet ya kita akan kita harus pelan-pelan supaya mereka tidak berontak kepada kita nih di dalam sini posisi tadi nah posisinya disini ya meriam tadi nah itu ujungnya kemudian menembak ke sana ke kota padang disini tempat satwa dilindungi dilarang keras membuang sampah oke kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada disini ini hujung meriam tadi dan ini lubangnya guys kita di dalam sana tadi nah menuju sana menembakkan lurus ke kota padang dan kita baca disini keterangan meriam ini nah ini dia kita masukkan ke dalam sini pemerintah provinsi Sumatera Barat dinas kebudayaan dan pariwisata keterangan objek tipologi benteng for tipologi bentuk benteng for planset persegi empat nama gunung padang kemudian ini tahun dibangun 1942 sampai 1945 bangsa yang membangun adalah jepang pengelola sekarang adalah dinas pariwisata kota padang alamat seberang pebayang keluraan batang araw kecamatan padang selatan kota padang jadi ini yang dibangun oleh jepang bukan belanda ya ini penjajah jepang yang buat meriam yuk lanjut kita menuju ke atas dan ini perjalanannya masih cukup lumayan jauh ya ini belum apa-apa ya karena ini baru sedikit perjalanan kita ini satwa-satwa liar disini dilindungi nah itu masjid al-hakim kota padang mungkin sahabat gumilang bisa perhatikan ya di ujung sana itu di dekat masjid ada kapal nah itu ada kapal karam yang terbawa arus laut atau ombak begitu besar beberapa waktu lalu dan menghantam dinding pembatas di dekat masjid al-hakim sana karena ombaknya ini adalah lepas pantai samudera India ya lanjut kita menuju ke atas lagi ternyata kapalnya masih ada disana kapal yang karam itu dan ini lihat ini bekas longsor beberapa waktu yang lalu sama dengan terdamparnya kapal 2 yang berada di dekat sana itu memang sudah tidak bisa di di angkut lagi atau gimana karena sudah cukup lama itu kapal membawa BBM yang satu yang satu lagi entah kapal apa dan ini sedang ada perbaikan atau sedang ada penambahan tanggul supaya tidak mengenai masjid nantinya ya dan ini lihat bekas longsornya wow ini sudah kabel kabel optik dan longsor ke laut sana ini lihat yuk kita lanjut ke atas wow ini spot mancing keren nih guys kalau mau mancing disini itu ada bapak juga mancing tuh itu ada gedung gedung kebudayaan Sumatera Barat dan kabarnya itu nanti ceritanya ya akan ada kabel apa ya kabel ker atau kereta gantung dari gedung dinas kebudayaan Sumatera Barat akan menuju ke gunung padang ini kita bisa menggunakan kereta gantung tapi itu mungkin gak tau ya ya itu ada wacana mau dibikin seperti di Malaysia itu genting Hickland ada kereta gantung dari dan itu kabarnya juga akan dibangun di kota padang ini dan itu entah kapan sekedar wacana sedangkan gedung itu saja sekarang itu sedang mangkrak karena ada ya korupsi ya sekarang ini sedang dibahas tentang korupsi dan mungkin sudah memasuki masa sidang ya korupsi pembangunan gedung dinas kebudayaan itu yuk lanjut lagi kita naik ke atas wow amazing kita bisa lihat Masjid Al Hakim dari sini tambah ke atas itu tambah keren ya pemandangannya dan yang jelas di atas itu termasuk peninggalan sejarah juga mungkin ya atau cagar budaya di atas itu ada makam Siti Nurbaya itu berada di atas sana nah ini ternyata disini banyak orang mancing guys tuh karena memang spot mancingnya keren disini tuh kita bisa mancing disini sambil memandangi pemandangan wow amazing jadi sahabat gue bilang kalau mau ke sini itu hari minggu itu sangat rame ya jadi ingin wisata ke gunung padang tapi sayang disini kayak ada kabut jadi kita mungkin nanti gak bisa ngelihat sunset ya karena kabut nah kita bisa kesini dan itu lihat banyak disana yang mancing wow keren spotnya mancing ya nah kita akan melihat sunset dari atas gunung padang ini kita lanjut ke atas sekitar mungkin ada setengah jam mungkin ya sampai ke atas paling atas nah ini tumbuh-tumbuhannya seperti ini ini ada shelter lagi ini belum mendaki guys jadi nanti itu ada tangga pendakian yang begitu banyak anak tangganya ya ini ada shelter tempat istirahat spot mancing lagi guys yang ingin mancing sana hutan belantara tuh keren hutannya guys wow ini pohon besar sekali dan di atas ada suara pesawat jadi gunung padang ini tempat untuk putar pesawat di atasnya jadi kalau pesawat mungkin sahabat gue bilang ada yang turun di bandara internasional Minangkabau itu berputarnya di atas gunung padang ini lihat tuh mungkin saya gak terlalu banyak ngomong nanti ya karena bisa kehabisan tenaga sampai ke atas dan masih nanjak lagi guys amazing luar biasa disini banyak bunga warna-warni baru beberapa anak tangga udah ngos-ngosan gue bismillah kita harus sampai puncak kalau gak ingin diketawain oleh subscriber gue bilang jalan-jalan luar biasa jadi enaknya kalau kesini tuh bawa temen bawa keluarga mungkin ya tapi Danu masih kecil gak kasihan kalau jalan sendiri memang harus digendong kayak mungkin ada sahabat gue bilang yang ingin jalan-jalan jalan-jalan bareng gue bilang jalan-jalan bisa hubungi kami di instagram di whatsapp itu ada bisa lah kita jalan-jalan bareng ya biar ada kawan ya ini pas sendirian gue wow amazing itu udah kelihatan masjid raya Sumatera Barat huh ini ada longsor lagi guys ini bekas longsor jadi kalau ada air kencang ini bahaya nih akan terjun kesana bismillah naik lagi dan ini kalau dilakukan tiap hari betis kita jadi keker luar biasa guys ini longsor lagi karena beberapa minggu lalu itu memang cuaca bener-bener ekstrim di padang itu banyak terjadi banjir padahal biasanya gak banjir separah itu dan itu juga ada kapal yang terdampar sampai ke depan masjid al-hakim ini di gunung padang juga banyak yang longsor mudah-mudahan di kota padang khususnya dan seluruh indonesia dijauhkan dari bencana ya huh sorry gue gak usah ngomongnya kan ini bener-bener luar biasa nanjak lagi guys huh ayo mungkin ada sahabat gumilang yang punya pengalaman di gunung padang ini dengan siapa tulis disini dan sekarang dengan siapa mungkin dulu sama pacarnya ya dan sekarang pacarnya udah sama orang kasian dan ini adalah pengalaman pertama saya naik di gunung padang kalau ibunya dan udah dulu pernah kesini sama kawan-kawannya juga huh luar biasa dan disini juga banyak wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke gunung padang ini hmm semakin tinggi semakin wow kota padang lanjut lagi mungkin nanti kita turun berapa kali ya istirahatnya ini gue waktu naik ini gak ada istirahatnya karena bener-bener ingin cepat sampai ke puncak dan ini batu besar ini di dalamnya ada makam Siti Nurbaya kita akan masuk ke dalam bismillahirrohmanirrohim wuh 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 udah sampai atas bang jauh lagi Bang enggak ya Oh ini terakhir Oke ini baru pertama kali soalnya Bang dari mana Bang Oh semangat semangat udah mau nyerah nih makam Siti Nurbay di sini juga ya Oke makasih Bang siap gumilang jalan-jalan Bang ya di dalam batu ini ada makam makam Siti Nurbay ya kita lihat kita coba masuk ke dalam masuk ke dalam ya Oh dalam ternyata sudah masuk Oke uh luar biasa di atas lagi apa ya Bang ke atas lagi Oh puncak Oke makasih Bang udah mau balik ini ya permisi Assalamualaikum coba kita masuk ke dalam bener-bener gelap ini udah dihidupkan flashnya padahal masih siang tapi di dalamnya gelap dan ini batu-batu kita harus hati-hati karena lorongnya sempit bener-bener sempit ini di kepala disini banyak-banyak apa ini akar pohon dan itu harus hati-hati ada batu lagi dan ke dalam curam permisi Assalamualaikum wow amazing wow masih ke dalam lagi dan ini batu besar nih guys besar ini yang kita lihat dari luar tadi ini disediakan tangga ini disediakan tangga uh lumayan curam ini tangganya uh hati-hati ini kepala tepat di depan kita dan itu ada makamnya uh waduh kita berdoa sejak disini ya amin ini makamnya makam Siti Nurbayah Siti Nurbayah itu legendanya dengan Datuk Maringgi dan Siti Nurbayah juga diabadikan dengan jembatan Siti Nurbayah yang kita buat vlog sebelumnya disinilah makamnya ini ditutup dengan kain dan ini sepertinya batunya dulu di seperti dibuatkan atau gimana ya atau memang udah seperti ini dan ini udah sapu memang dijaga ya itu di luar juram Alhamdulillah enggak begitu banyak sampah tapi baunya kurang enak ya kita tidak bisa lama-lama disini agak menyengat dan itu batu-batu besar di atas kita akan balik lagi naiki tangga wuh ini di atas kita ada batu jadi kita agak menunduk ya wuh ismer nah ini sempit kita tidak boleh masuk sini dan lihat di atas kita banyak batu-batu besar yang ini bisa runtuh kapan saja ini ini kita lewat lorong sempit hati-hati hati-hati dan kita ketemu di luar wuh kita naik ke atas lagi bang naik ke atas yuk udah bang wuh 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 lanjut kita ke atas lagi dan ada yang gak sanggup sampai ke atas itu tadi kita berusaha sampai ke puncak wuh wuh ini udah sampai di puncak ya belum wuh wuh luar biasa kita ke selten wuh disini ini jadi disana makam Siti Nurbay itu di lorong di bawah itu wuh 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 dan ini tadi juga banyak rombongan dari luar daerah nah itu yang masuk kesana wuh wuh kita coba naik ke atas lagi sampai ke puncak wuh nah itu dia kota padang hampir terlihat sempurna dari sini tapi sedikit kabut ya banyak kabut entah ini dimana yang terbakar sedikit lagi kita sampai di puncak guys wuh untung bawa minum jadi saya sarankan kalau ke atas naik ke gunung padang ini sahabat Gumilang harus bawa minum harus wajib mungkin ada yang jualan kadang-kadang katanya ibu tadi tapi kalau sampai ketemu di atas nggak ada orang jualan mau minum apa ya mungkin kalau bener-bener di hutan atau di gunung itu kita bisa minum dari lumut di peras tapi kalau disini udah banyak banyak pengunjung ini dan ini dia puncaknya kita hampir sampai guys wuh itu tulisan padang sudah di depan mata kita wow amazing luar biasa itu kota padang Sumatera Barat dibalik tulisan padang wow wow Masya Allah luar biasa disana ada Masjid Al Hakim Masjid Raya Sumatera Barat wuh wuh dan akhirnya sampai di puncak kita wuh wuh luar biasa nah sepertilah suasana di puncak gunung padang perjalanan yang cukup ya cukup menguras tenaga dan hasilnya luar biasa dan jika ingin menikmati kota padang dengan suasana berbeda naiklah ke gunung padang itu dia kelihatan semua dan kali ini saya gak bawa drone seandainya saya bawa drone luar biasa ya disini ada orang jualan biasanya hari minggu katanya ada orang jualan disini coba kita lihat kesini sebentar ini tulisan padang yang sahabat gue bilang itu mungkin dibaca dari bawah di ujung sana biasanya memang cukup besar luar biasa besar tapi kalau dari bawah kelihatan kecil ya dan sunsetnya terbenam disana cuma banyak kabut oh disana kayak sedikit ada banyak titik titik asap ya itu mungkin bakar jerami atau apa ya satu dua tiga empat lima banyak sekali disana ada titik titik asap dari kota padang dan pariaman mudah mudahan jerami bekas panen itu gak dibakar lagi ya karena itu akan sangat mengganggu polisi udara yang harusnya bersih kelihatan kelihatan langit biru jadi putih seperti ini huh amazing nah ternyata disitu ada orang jualan dan yang ditakutkan tidak selamanya ada orang jualan nah kita lihat ke sebaliknya sana arah ke padang disini ke pantai air manis kita lihat pantai air manis dan pelabuhan truk bayur dari ujung sini dari sini kelihatan nah disinilah mungkin kita bisa naik ke atas ini puncak ini paling puncak permisi kita naik ke atas wow amazing luar biasa kita review sebentar daerah sini disana ada pantai air manis itu pulau yang kecilnya kalau gak salah itu pulau pisang gadang ya disana ada pelabuhan teluk bayur ini masih mus-musan guys dan ini di balik bukit gunung padang lautan lepas dan disini juga banyak wisatawan oke terima kasih terima kasih yang sudah mengikuti jalan-jalan kita sampai di puncak gunung padang dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video-video kami agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik yang ada di Sumatera Barat khususnya ya sampai jumpa jumpa